Assalamualaikum YouTube Selamat datang di channel Ivan XTB Sekarang saya berada di dalam acara Gakindo Indonesia Drasol Auto Show 2017 yang bertepat di Indonesia Carbinex Exhibition Basel City Tangerang Banten Pada video ini saya akan menghasilkan review dari Mazda CX5 yang baru Sebelum menuju ke reviewnya Saya akan membahas sejarah dari Mazda CX5 Mazda CX5 adalah mobil besegmen crossover SUV untuk Mazda yang diluncurkan pada tahun 2012 yang penampakan mobilnya seperti ini. Mazda CX5 merupakan mobil pertama Mazda yang sudah memakai teknologi SkyActive untuk mesin dan transmisinya. Genasi pertama Mazda CX5 ini dijual dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Akhirnya setelah 4 tahun diproduksikan generasi Pertamanya Genasi kedua Mazda CX5 ini diuncurkan pasal acara Los Angeles International Auto Show 2016 yang yang penampakan mobilnya seperti ini. dibandingkan Dibandingkan generasi sebelumnya yang mengalami Rival dari Mazda CX5 adalah Chevrolet Captiva Honda CR-V Kia Sportage Nissan X-Trill Renault Colleos dan Volkswagen Tiguan unit mobil yang saya review ini adalah tipe tertinggi tapi ini juga tipe terendahnya yaitu Grand Touring ini lampu utamanya sudah LED dengan LED DRL dan lampu sein LED di bawahnya di bawahnya di bawahnya ada lampu-lampu di depan ini kecil banget baru ini sudah LED nah ini ada under spoiler dengan warna silver di tengahnya nah ini ada list chrome di bawah di depan berdayaan mesinnya ini mesinnya mesinnya Skyactiv-G 2500cc 4 cilinder dengan direct injection tenaganya 190dk dan torsinya 251 Nm nah ini luar mesin sudah di cat nah ini ada modul ABS nya bikin depan dengan kap mesin dan ada peledamnya nah ini nih penampakan depan dari Mazda CX-5 yang baru sama kayak Mazda CX-9 ya nah ini velg nya velg nya velg nya itu berukuran 19 inci 2 tone police dengan profil ban 225 55 L19 merk nya Toyo Boxes L46 dan depan memakai caklam memakai make person strut nah ini ada over fender nah ini ada kaca spion suara modi dengan lampu sein LED nah ini ada list chrome di bawah jendela nah di tipe LED CX-5 ini sudah ada smart key untuk pemudi nah ini panel pintu depan untuk kemas jendela CX-5 yang baru di atasnya dibaluti dengan soft pad dengan aksen jahitan asli ada wooden panel dan aksen silver dua handle nya warna silver juga di tengah nya dibaluti dengan kulit sama juga ambles dengan aksen jahitan warna oranye sedangkan di bawahnya masih keras dibawahnya ada tempat motor tempat penyimpanan juga pose speaker sedangkan di atasnya ada pengaturan kaca spion dengan perimpatan setelan elektrik pengunci pintu pengunci jendela dan pengaturan jendela one touch hanya untuk di pengumuni untuk jendela baik poka maupun tutup ada panel piano black di sekeliling kotor nah ini aslinya terbilang keren nah ini ada tombol untuk membuka pintu bagasi cari elektrik ada tombol untuk mematikan kotor traksi tombol ini untuk mematikan lintip poco warning tombol ini untuk menyalakan dan mematikan sensor pakir dan tombol ini untuk mematikan air stop nah kalau air stop ini aktif kalau mobil ada berhenti di kemacetan dan lampu lalu lintas maka mobilnya akan otomatis mati atau alias mesinnya mati disini ada kuas untuk membuka kap mesin kap mesin kap mesin nah ini pedalnya ini ada cxnima flamen dan aluminium dual sils lalu kita masuk ke dalam oke sekarang sudah berada di dalam interior dari Mazda CX-5 yang baru tapi sebelumnya ini spesifikasi secara lengkap untuk Mazda CX-5 yang baru nah kalau mau baca sudah sederhana video ini ini nah ini fitur keamanannya berubahannya 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 sekali lagi kalau mau baca sudah sederhana video ini oke kembali lagi ke reviewnya nah ini instrumen customnya yang di sebelah kanan instrumen customnya ada layar MID yang berwarna ini instrumen customnya sama persis kayak di mobil baru Mazda nah ini kemudian sudah pakai EPS atau elektronik power steering nah ini steeringnya dibaluti dengan kulit yang kasar smooth dengan spot grip di 10 dan 2 dan juga ada aksen aluminiumnya nah ini safetynya safetynya lengkap ada 6 buah di pengemudi near back ada lagi itu di rumpang depan kemudian juga di pilar B baru ini setirnya tiga palang di sebelah kanan kemudian setir ada pengaturan cruise control sedangkan di sebelah kini ada pengaturan audio ada volume voice control ada ganti channel atau track nah tombol info ini untuk pengatur MID dan juga ada pengaturan telepon pengaturan kemudian setirnya sudah tilt dan teleskopik nah di belakang kemudian setir di sebelah kiri ada pengaturan wiper dan juga ada auto mode nya dan bisa di atur interval sentrivitas dari auto mode nya sedangkan di sebelah kanan ada pengaturan lampu stain lampu pertama dan lampu kabut kondisi ada pengaturan nah ini ada headset display tersedia di tipe elite nah ini bahan dashboard nya diberti dengan soft pad dengan aksen jahitan asli ya ada juga speaker di tengah dashboard nah ini head unit nya head unit nya MZD connect nah head unit ini sudah ada dan USB, Aux-in, iPod, USB, dan navigasi. Di Mazda CX-5 Super-A ini sudah memiliki proses sound system dengan memiliki 10 buah speaker. Nah, untuk mengontrol MZ-D Connect ini ada 2 cara. Cara yang pertama atau gaya touchscreen ini, atau cara yang kedua. Ada font call-nya di sini. Ini menyakkan saya pada BMW. Nah, ini ada slot CD dan DVD. Ada tempoh hazard di tengahnya PC-AC. Nah, ini ada softpad-nya. Nah, ini AC-nya sudah dual-zone. Di bawah ini ada tempat penyimpanan. Nah, ini transmisinya 6 speed otomatis dengan mode manual. Nah, ini ada perbedaan mode. Ada normal dan sport. Kalau sport itu, kalau mobilnya mau kerja. Nah, ini ada Panaviano Black dengan shifter transmisi. Oh, tapi yang CX-5 yang baru 3 baris. Ada electronic parking brake dengan auto-hold. Nah, ini nih. Ada aksen jahitan. Nah, ini bahannya softpad sehingga nyaman di dengkul. Ada 2 buah cup holder. Nah, ini armless-nya dibaluti dengan kulit untuk bangku depan. Nah, ini empuk dengan aksen jahitan di sebelahnya. Ini bisa dibuka. Ada level-nya satu ini. Ini bisa di-pass. Dalamnya ada port USB, ada 2. Port outs, power outlet, dan SD card. Ini bisa di-pass. Nah, ini bangkunya. Bangkunya dibaluti dengan kulit dengan perforated di tengahnya. Dengan aksen jahitan warna-warna. By the way, ini empuk. Pencet. 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 Nah kalau nggak mau sinam matanya kena ke dalam, Anda bisa membuka dan menutup shade. Nah ini kaca spialnya sudah otomatis. Sun pisau di sisi pengumudi lengkap dengan kaca dan lampu. Di pengumudi juga ada hand grip mode detect. Nah ini nih, ada tweeter di pirala. Dulu ini belum ada nih. Yuk kita balik ke bangku belakang. Nah ini pengaturan jok elektrik tuh punya lengkap dengan 2-way lompat support dan 2-person memory settings. Nah ini panel pintu belakang untuk kemas di ACX 5 yang baru. terbilang sama persis. Di atasnya ini soft pad. Di bawahnya pasti keras. Sedangkan di tengahnya dibuat dengan kulit dan di amnes dengan aksen jahitan warna oranye. Ada juga panel wooden panel. Dan aksen warna silver. Di atasnya ada pengaturan jendela dengan panel piano black. Sedangkan di bawahnya ada speaker, tempat foto dan tempat penyimpanan. Nah ini ada CX 5 door seals untuk belakang juga. Kita masuk dalam. Oke sekarang saya sudah berada di dalam Mazda CX 5 baru untuk bangku belakang. Nah ini bangku pengumudi sudah disertai dengan posisi netinya saya. Saya tingginya 172 cm. Aku ada ruang untuk menguruskan kaki di bawahnya bangku pengumudi. Kalau ruang kaki terbilang lega. Sedangkan ruang kepala juga lega. Ada tempat penyimpanan pocket di bangku depan di kedua sisi. Ada AC belakang dengan list chrome. Nah ini ada tonjolannya. Nah ini layout dari dashboardnya. Dashboard dari Mazda CX 5 ini jauh berubah. Nah ini ada dengan shock padnya dengan aksen jahitan asli. Ada amulest untuk bangku belakang. Dengan dua buah cup holder. Nah tempat penyimpanan ini untuk kena lo hape atau dompet atau apapun itu. Nah ini amulestnya di batu dan kulit dan ini lumayan empuk. Dengan tempat penyimpanan di bawahnya dan... Ada dua port USB. Nah ini ada bahan bluedoo. Untuk penyimpanannya. Nah ini bangku belakangnya sama persik saya di pintu depan untuk stylenya. Bauti dan kulit. Dengan preferator. Dengan aksen jahitan berwarna olahnya. Seatbeltnya terintegrasi dengan bangku untuk bangku belakang. Headrestnya tiga-tiganya adjustable. By the way ini pelipatan bangku belakangnya ini 40, 20, 40. Nah kalau mau menipat bangku tengahnya tinggal tarik strapnya di sini. Dan... Boom! Hand grip untuk bangku belakang mau di retract dengan hook. Sebelahnya. Nah ini ada lampu baca untuk lampu belakang. Oke. Yuk kita balik ke belakang untuk masjid CX-5 yang baru. Nah cara melipat bangku belakang di masjid CX-5 yang baru ini. Pertama pastikan headrestnya dan keadaan turun. Dan tarik tuasnya berada di sebelah headrest. Lipatannya lumayan lata lantai. Nah ini rem belakang sudah caklang. Nah ini nih lampu belakangnya sudah LED. Ini nih. Ada sky active technology. Ada wheel defogger dengan wiper belakang. Ada syakpin antena. Ada pakai sensor belakang. Ada mata kucingnya. Ada... Buat map port. Ada... Ada guard-nya. Nah ini ada... Nah ini ada... Kamea mundur. Yuk kita lihat... Bagasinya. Bunda ini sudah elektrik. Kapasitas bagasinya nggak sebesar dari... Honda CR-V yang baru. Ya lumayan luas. Nah ini untuk melipat bangku belakang Saya akan tunjukkan Nah seperti itu Di sebelah kanan ada power outlet Dan di bawahnya ada subwoofer Dan ban cadangan gedel space saver Dan juga ada toolkitnya Nah ini ada shadenya Nah ini nih nopakan belakang dari Mazda CX-5 M baru Nah harga Mazda CX-5 M baru Dengan tipe elitnya yang saya review Dijualan harga Rp 548 juta Nah ini nih ada akses smart key untuk penumpang depannya Nah gak kayak pengumudi Di jok penumpang depan ini gak ada pengaturan lembah support Dan 2 person memory settings Kita lihat block boxnya Block boxnya sudah ada soft openingnya Nah bagusnya ini ada ban bludu di dalamnya Nah ini lumayan lega Oke sekian video dari saya Mengenai review dari Mazda CX-5 terbaru dengan tipe elit Di Gakindo Indonesia International Auto Show 2017 Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Jika anda suka dengan video ini Subscribe channel Infant Lexi P Dan tekan tombol lonceng apabila belum Bagi akan anda lupa subscribe dan share video ini Ke teman-teman lainnya Apabila ada pertanyaan dan saran Seperti mobil Mazda CX-5 terbaru ini Siapkan komentar di bawah Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb